Kitab Tawarih yang kedua, Pasal 21 Kemudian Yosafat meninggal dan dikuburkan bersama nenek muyangnya. Ia dikubur di kota Daud. Yoram anaknya, menjadi raja yang baru menggantikannya. Saudara-saudara Yoram ialah, Azaria, Yehiel, Zakaria, Azaraiho, Mikhail, dan Sevaca. Mereka anak-anak Yosafat, Raja Yehuda. Yosafat memberikan banyak perak, emas, dan benda berharga lainnya kepada anak-anaknya. Ia juga memberikan kepada mereka benteng-benteng di Yehuda. Tetapi ia memberikan kerajaan kepada Yoram, karena dia anak tertua. Yoram, Raja Yehuda Hal itu terjadi karena Yoram menikah dengan putrinya Ahab. Dan Yoram melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak ingin membinasakan keluarga Daud karena perjanjiannya dengan Daud. Ia berjanji untuk menjaga agar pelita dari Daud dan anak-anaknya tetap menyala selamanya. Pada masa pemerintahan Yoram, Edom melepaskan diri dari pemerintahan Yehuda. Orang Edom memilih Raja mereka sendiri. Jadi, Yoram pergi ke Edom dengan semua panglimanya dengan kereta perang. Tentara Edom mengepung Yoram dan panglima perangnya. Tetapi Yoram menerobosnya pada malam hari. Sejak saat itu dan sampai sekarang, kota Edom memberontak terhadap Yehuda. Orang dari kota Lipna juga memberontak terhadap Yoram. Hal itu terjadi karena Yoram meninggalkan Tuhan Allah yang disembah nenek moyangnya. Yoram juga membangun tempat-tempat tinggi di bukit-bukit Yehuda. Ia membuat orang Yerusalem berhenti melakukan yang diinginkan oleh Allah. Ia memimpin orang Yehuda menjauh dari Allah mereka. Yoram mendapat pesan dari Nabi Elia. Inilah yang dikatakan Tuhan. Allah yang diikuti ayahmu, Daud. Katanya, Yoram, engkau tidak hidup seperti ayahmu, Yosafat. Engkau tidak hidup seperti Asa, Raja Yehuda. Engkau hidup seperti Raja-Raja Israel. Engkau membuat orang Yehuda dan Yerusalem berhenti melakukan yang dikehendaki Allah. Itulah yang dilakukan Ahab dan keluarganya. Mereka tidak setia kepada Allah. Engkau telah membunuh saudara-saudaramu. Mereka lebih baik daripada engkau. Jadi sekarang, Tuhan segera menghukum bangsamu dengan hukuman yang berat. Ia menghukum anak-anakmu, istri-istrimu, dan harta bendamu. Engkau akan mendapat penyakit yang sangat mengerikan dan parah. Penyakit itu ada dalam ususmu. Dan pada akhirnya, ususmu keluar. Tuhan membuat orang Filistin dan Arab yang tinggal di dekat Etiopia marah terhadap Yoram. Mereka menyerang Yehuda dan membawa semua harta dari istana Raja. Mereka juga membawa anak-anak dan istri-istri Yoram. Hanya anak bungsu Yoram, Ahazia, yang tinggal. Setelah hal itu terjadi, Tuhan membuat Yoram sakit dengan penyakit usus yang tidak bisa disembuhkan. Setelah dua tahun, ususnya keluar karena penyakitnya. Ia meninggal dengan sangat menderita. Orang tidak memasang api yang besar untuk menghormatinya seperti yang dilakukan mereka terhadap ayahnya. Yoram berumur 32 tahun ketika ia menjadi Raja. Ia memerintah di Yerusalem selama 8 tahun. Tidak ada seorang pun yang sedih ketika Yoram meninggal. Mereka menguburkan Yoram di kota Daud, tetapi tidak di kuburan Raja-Raja. Tidak ada seorang pun yang sedih ketika Yoram. Tidak ada seorang pun yang sedih ketika Yoram.